Intro Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal Di Pajam Matematika kelas 12 untuk Kulikulum 2013 mengenai peluang binomial Apa itu dia peluang binomial ya? Nah, kita buat beberapa catatan ya Ini catatannya begini Binomial Binomial itu Ini ada kata B B itu artinya 2 Nah, B itu artinya 2 ya Nah, jadi kayak coin nih, contohnya ya Coin Nah, itu Cuma ada 2 kemungkinan jawaban 2 kemungkinan hasil Yaitu Kalau nggak gambar Kalau nggak angka Misalnya kalau jenis kelamin gitu ya Jenis kelamin anak Nah, itu juga soal Terkenal Juga cuma 2 laki-laki Perempuan Nah, itu yang kasus-kasus binomial Benar, salah Nah Lalu yang membuat berbeda itu adalah begini Bukan perempuan 1 kali, 2 kali Bukan Kalau 1 kali dicacah saja bisa ya Nah, ini banyak itu perempuan Misalnya 5 kali Nah, jadi Misalnya ya Sisi gambar tepat 3 kali Yang ini Dia kan nggak sebutin ya Gambarnya itu dimana Bisa aja Angka gambar Angka gambar-gambar Nah, misalnya begitu Jadi ada banyak Kemungkinan gitu Lebih dari 1 Nah, ini Dikerjakannya dengan cara gini Peluang Misalnya X Sama dengan Misalnya X kecil gitu ya Dari semuanya N Nah, itu Kombinasi N Lalu Peluang yang kita mau Misalnya peluangnya nambangnya P kecil aja ya P kecilnya pangkat R Lalu disini Ki Pangkat N Min N Si Ki itu adalah komplementnya Ki itu ada 1 Min P Gitu Ini P kecil ya Nah, ini gimana Tulisnya P kecil Sampai besar ya Ini Sampai besar Ini judulnya peluang Peluang Semuanya Kalau ini peluang 1 buah Jadi Kayak gini Nah, nanti lebih jelasnya Kita kerjakan ya Lalu jangan lupa Kombinasi Bisa juga ditulis begini Bisa juga ditulis begini Nah, gitu aja Yang kerjainnya gini N Faktorial Dibagi N minus R Faktorial Kali N Faktorial Catatannya segini dulu Kita kerjakan ya Oke Ini sebuah coin Belempat 5 kali Kalau gitu Nnya 5 Peluang mendapatkan Sisi gambar Tepat 3 kali Berarti Ini adalah X itu berarti Kejadian Muncul Sisi gambar Sisi gambar Nah, sekarang maunya Peluang X-nya itu Sebenarnya 3 Dari Nnya 5 Nah, ikuti nomornya Kombinasi N3 No, N3 Nnya 5 ya 5, 3 Nah, lalu gini Peluang gambar Peluang gambar nih Satu aja Itu satu per dua Jadi lawannya adalah Peluang angka Wah, angka juga satu per dua Nah, ini kalau di labang Saya ya Yang ini nih Maksudnya Ini tuh Maksudnya P kecil Ini key-nya Atau key-nya Satu dikurang setengah Jadi setengah juga Ya Jadi disini Setengah perangkat Tiga Setengah perangkat Lima Kurang tiga Oke Ini kita kerjakan ya Lima Faktorial Dibagi Lima Kurang tiga Faktorial Tiga Faktorial Yang ini Satu per delapan Yang ini Setengah Pangkat Dua Oke Lima Faktorial dengan Tiga ya Lima Kali Empat Kali Tiga Stop Jadi dijabat-jabatkan Itu foto Yang itu ya Dikali-kali Sampai Satu Nah Sebenarnya Sebenarnya Lima Faktorial Itu Lima Kali Empat Kali Tiga Kali Dua Kali Satu Nah Tapi Bisa Disingkat Lima Kali Empat Faktorial Bisa Lima Kali Empat Kali Tiga Faktorial Bisa Juga Ini Kenapa Stop Sampai Tiga Oh Gak 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 Lihat Bawah Sementara Dikali Dua Faktorial Lihat Bawah Jadi Mau Corek Nah Ketiga Satu Per Delapan Dikali Ini Satu Per Empat Ini Sebenarnya Lima Kali Empat Ini Dua Faktorial Itu Dua Kali Satu Ini Satu Per Tiga Dua Sampai Disini Ini Dicorek Saja Ini Dua Kalau Dua Itu Sepuluh Per Tiga Dua Masih bisa Diserhanakan Kalau Dibagi Dua Itu Lima Per Enam 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 Tapi Sepuluh Per Tiga Sudah Ada Ya Ini Sebenarnya Atau Bagi Dua Itu Lima Per Enam Enam Oke Dipilih Sepuluh Tiga Dua Yang Oke Bisa Ya Terima kasih Sampai 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 Jangan Depan Like Sampai Untuk Update Pelajaran Setiap Arinya Semoga Fasinya Semuanya Sampai 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 Terima kasih telah menonton